Intro Hei yotsamagun Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga kita semua bisa bersyukur atas apa yang telah kita miliki untuk saat ini Malam ini kita kembali mendapatkan tambahan spoiler yang lebih detail dari pagi tadi Spoiler kali ini lebih banyak dari sebelumnya dan di dalamnya makin menegaskan cerita yang lebih seru Dan juga ada kejutan pada spoiler kita kali ini Inti pada spoiler tambahan kita kali ini akan berfokus kepada flashback yang akan didapat Kaido Sesaat sebelum kekalahannya di cerita kali ini Poin menariknya adalah kita sudah mengetahui dari mana sebenarnya Kaido ini berasal waktu dia masih kecil Disini juga Eikiro Odasa akan men-setup jalan cerita bagi Kaido ini yang nantinya Akan mengalami kekalahannya tentunya saat Joy Boy yang kita ketahui Luffy Sudah tiba di Wanokuni Nah jadi apakah yang menarik pada lanjutan spoiler kita kali ini? Seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasannya Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini kedepannya Jika sudah terima kasih banyak dan bersiap lanakama Tarik jangkar dan mari kita berlayar Chapter 1049 kita kali ini diberi judul Dunia Yang Harus Kita Cita-Citakan Kemungkinan judul ini merujuk kepada kata-kata dari Luffy di chapter kali ini Yang menegaskan bahwa dia mempunyai salah satu tujuan yaitu dia akan menciptakan dunia yang dimana tidak ada temannya yang kelaparan Tentunya ini merupakan salah satu cita-cita dari Luffy langsung bahwa tidak akan ada lagi yang namanya kesengsaraan ataupun penindasan Pada saat dia berkunjung ke sebuah pulau tertentu Pulau tersebut harus memang bebas dari intimidasi dan juga belenggu Karena memang ia ingin semuanya terbebas dari hal tersebut Pada chapter kita kali ini tentunya mendapatkan cover story yang terhubung ke chapter sebelumnya Yang dimana kali ini ada seseorang yang membakar buku Niji dan juga Yonji Padahal sebelumnya yang kita ketahui buku ini sudah berada di dalam penelitian dari anak-anak Big Mom Tamagon bersirkulasi buat pembuat onar disini adalah puding Atau anak-anak Big Mom yang lainnya yang tidak ingin Niji dan juga Yonji mengalami sesuatu hal yang buruk Ataukah kalian punya pendapat yang berbeda? Silahkan tulis di kolom komentar oke? Bocoran lanjut yang kita dapatkan di malam ini adalah mengenai flashback dari Kaido yang akan ada di chapter kali ini Di dalam flashback Kaido saat ini berumur 8 tahun di kerajaan Vodka Mungkin bisa jadi di kerajaan inilah Kaido mempunyai hobi mabuk-mabukkan Serta banyak sekali teknik sebelumnya yang Kaido ciptakan dengan muda dewa mabuknya Raja dari kerajaan Vodka mencoba menjualnya ke marinir Raja menjualnya karena dia selalu membuat onar Ini pun sama seperti apa yang Yamato alami di Onigashima Yang memang dia juga salah satu biang pembuat onar disana Jadi memang peribahasa yang mengatakan bahwa buah tidak jatuh pohon dari buahnya Kemudian persamaan lainnya antara Yamato dan juga Kaido adalah Kaido dirantai dalam ruangan dan dibawa pergi oleh beberapa marinir Tetapi kemudian dia kabur Yep, sangat persis bahkan benar-benar mirip seperti anaknya Terlihat bandal, ugal-ugalan, mabuk-mabukan Kemudian sekarang kabur dari tahanan Ini artinya Kaido juga merasakan apa yang namanya diskriminasi Disiksa dan juga dibelenggu oleh seseorang Kemudian setelah itu ada panel yang memperlihatkan kembali flashback Kaido yang sudah berumur 15 tahun Dia mengamuk di pulau Hachinosu atau yang kalau kalian belum tahu itu merupakan pulau markas Blackbeard sekarang Nah, bajak laut Rox ini datang ke pulau itu Tunggu sebentar, mengapa Kurohige ini selalu mengaitkan dirinya kepada Rox? Entah itu kapal dari Kurohige yang dia namanya Saber of Sebek Ataupun sekarang faktanya adalah markas dari Kurohige Adalah sebelumnya pulau teruterial milik Rox Apakah memang ada ikatan dari mereka berdua ini? Menarik untuk membicarakannya Lanjut, sekarang kita menemukan di mana Kaido bertemu dengan Shirohige muda Yang mengatakan kepadanya bahwa Kapten Rox ingin bertemu dengannya Namun dalam chapter kali ini tidak diperlihatkan sosoknya Nampaknya memang Shirohige muda ini juga berperan seperti layaknya Rockstar di bajak laut Akagami Yaitu sebagai tukang pos Nah, setelah itu mereka pun membicarakan hal yang menarik Yang di mana di sini tepatnya Kaido direkrut ke kru sebagai anak magang Jadi artinya bisa jadi kesemua dari Yonko sekarang itu merupakan anak magang yang sukses di tempat mereka bekerja masing-masing Sudah jelas mereka semua sekarang menjadi seorang Yonko Nah, dari kalian apakah ada yang menjadi status anak magang sekarang? Yep, jadi teruskanlah perjuangan kalian sekarang Seperti layaknya kalian nanti akan menjadi Kaido, Big Mom, dan juga Sengs Kalian pasti menuju puncak tertinggi di kesuksesan kalian Oke lanjut, sekarang kita kembali ke Wano Kuni Yang di mana di sana terdapat nenek Korozumi Higurashi yang mengundang Kaido Kilas balik ini pun berakhir dengan Kaido memberitahu King bahwa dia tahu siapa Joy Boy Namun lokasi pertemuan di antara mereka berdua masih belum dijelaskan pada tambahan spoiler kita kali ini Berlanjut ke panel yang memperlihatkan kembali ke masa sekarang Kita kembali mendapatkan bagaimana kabar selanjutnya dari lokasi Denjiro menebas Orochi Salah satu panel memperlihatkan bagaimana Denjiro memeluk Hiyori Namun bocoran ini belum menjelaskan sama sekali bagaimana nasib dari Orochi setelah ditebas oleh Denjiro apakah sudah fix mati ataupun tidak Kita kembali ke kabar dari Raizo dan juga Jinbei Air dari Onigashima, Raizo dan juga Jinbei menyebar Itu meninggalkan kastil dan melepaskan awan api yang menahan Onigashima Artinya awan api yang dibuat oleh Kaido mulai meredup Ini pun mengindikasikan Onigashima perlahan akan jatuh Namun disini ada Momonosuke yang mencoba membuat awan api miliknya sendiri Dia pun mencoba menahan Onigashima sedikit lagi agar tidak jatuh ke ibu kota bunga Kita pun sampai di bocoran terakhir yang kembali memperlihatkan pertarungan dari Luffy dan juga Kaido di atas puncak Onigashima Sebelumnya kita mengetahui bahwa kemampuan terakhir yang mereka berdua miliki berbenturan di atas langit Onigashima Itu menyebabkan efek kilat petir hitam di mana-mana dan itu memang merupakan serangan pamungkas dari mereka Spoiler tambahan ini menegaskan bahwa Luffy lah yang memenangkan berenturan tersebut Pukulan Luffy mengenai Kaido Dia lantas jatuh ke ibu kota bunga Kemudian setelah Kaido ini jatuh kembali terlihat lagi flashback dari Kaido Dia terlihat melakukan pembicaraan dengan King King berkata Siapa dia? Kaido menjawabnya Orang yang akan mengalahkanku King menjawabnya Kalau begitu dia tidak akan muncul Sesaat setelah itu Onigashima jatuh di dekat ibu kota bunga Di mana memenusuki jatuh juga ke ibu kota bunga Masih belum dijelaskan bagaimana kabar dari penduduk ibu kota bunga setelah melihat bahwa Onigashima ini jatuh di dekat ibu kota bunga Begitu juga dengan kondisi dari beberapa samurai aliansi di dalam kastil Jadi kita akan menemukan jawabannya nanti pada saat spoiler lengkap resmi untuk kita dapatkan kemungkinan besok Yup itulah update mengenai tambahan spoiler yang kita dapatkan di malam ini Kemungkinan besok akan keluar spoiler lengkapnya di chapter 1049 ini Jadi tentunya bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update selanjutnya oke? Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya Dan semoga video ini membuat kalian terhibur Sekian dari Tamagon Dan turunkan janggar Mari kita berlabuh Terima kasih telah menonton video ini ya